Intro Assalamualaikum guys Selamat sore Welcome back to Dapur Bu Nafni Kali ini kita mau bikin kue dipeles sama buttercream Kebetulan ada yang ulang tahun Jadi ada pesanan kue pake buttercream Untuk kuenya sendiri aku bikin base nya pake bolu coklat Nah untuk bolu coklatnya bahan-bahannya yaitu 8 butir telur Kemudian ada emulsifier Kira-kira 1,5 sendok makan Kemudian ada family bubuk Kemudian untuk bahan Yaitu ada gula lagi sekitar 200 gram Coklat bubuknya 60 gram Tepung maizena nya 40 gram Tepung terigunya 100 gram Dan mentega cairnya 100 gram Oke biar gak lama-lama kita langsung eksekusi aja Masukin 8 butir telur Yang seas Dan mentega lihat Langsung askusi 8 bukir telur kemudian gula 200 gram masukin emosif air sama vanili bubuk oke ini kita mixer sampai menyambang masukin emosif air masukin emosif air masukin emosif air oke ini sudah mengembang udah soft begini ya ini karena adonannya lumayan jadi kita pindahin ke tempat yang lebih besar nah tadi sambil mengembang aku layak tepung terigu maizena sama bubuk coklat oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini kita masukin si bahan keringnya ke dalam adonan sedikit-sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mentega cair selamat menikmati 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 lagi dengan resep yang sama kemudian aku bagi dua lagi setelah dingin semuanya baru nanti kita dekor ya oke nanti aku kasih tau gimana cara bikin buttercream yang lembut kokoh dan yang jelas gak bikin belenek, tunggu ya selamat menikmati